Stranger from Hell mengisahkan seorang anak muda yang berusia 20-an bernama Yeon Jong-U yang tinggal di kosan misterius bernama Eden. Para penghuni kosan yang misterius perlahan mengganggu kehidupannya sehari-hari dari hal-hal remeh hingga mengancam nyawanya. Film ini diangkat dari webtoon yang terkenal. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak di cerita hari ini. Di dalam bus terlihat ada seorang anak remaja yang sedang mendengarkan musik sambil bengong dan memegang sebuah buku. Anak muda tersebut bernama Yeon Jong-U. Setelah bus itu berhenti, Jong-U pun mengambil kopernya, tetapi tidak disengaja dia menjatuhkan kopernya dan mengenai tangan orang lain. Setelah membuka kopernya tersebut, dia melihat laptopnya. Ternyata laptopnya sudah retak dan Jong-U pun emosi. Jong-U pun meneriaki paman yang menyenggol kopernya itu berkali-kali. Sampai pada akhirnya ada yang menelpon dia. Rupanya yang menelpon dia adalah gadis cantik yang baru saja turun dari taksi, yaitu bernama Ji Eun. Ketika mereka sedang membicarakan topik, tiba-tiba cewek itu pun menutup telepon itu karena sedang sibuk dan sudah berada di dalam kantor. Setelah sampai di Seoul, Jong-U datang ke tempat servis laptop untuk memperbaiki layarnya yang retak. Tetapi penjual itu memberikan harga yang sangat mahal. Setelah berjalan keluar, Jong-U melihat ada permainan bundaran yang dimana jika ia menang akan mendapatkan hadiah laptop. Ketika bermain, Jong-U pun malah mendapatkan gantungan kunci boneka. Dia pun mencoba lagi, tapi sangat disayangkan hanya mendapatkan gantungan boneka lagi. Jong-U mencoba mencari kosan dengan harga yang murah, tetapi kos yang diberikan sangat mahal. Sehingga mau tidak mau, remaja itu harus mencari dengan sabar. Saat Jong-U sedang makan di sebuah restoran sambil mencari tempat kos, akhirnya Jong-U menemukan harga yang sangat murah. Seharga $190, kos itu bernama Kos Eden. Untuk sampai ke Kos Eden, Jong-U harus menaiki anak tangga yang sangat banyak. Ketika sudah sampai dan melihat kos yang sangat redup, seram, dan sepi itu, pemilik kos pun melihat Jong-U dengan tersenyum dan pelan-pelan melihatnya dari balik dinding. Pemilik ibu kos itu memberitahu kepada Jong-U bahwa kos ini sedang dilakukan renovasi, dan kos ini terlihat sepi, makanya harganya bisa sangat murah. Selesai berbicara, ibu kos itu memberikan kunci kamar nomor 303 kepada Jong-U. Setelah dibuka, kamarnya terlihat sempit, tidak ada yang mewah, cuman hanya ada jendela yang kecil agar cahaya matahari bisa masuk dari kamar itu. Akhir dari pembicaraan, Jong-U merasakan ada seseorang yang mengintip dia dari belakang, tapi dia tidak tahu siapa sesosok orang itu. Hendak kembali ke kamar, seorang pria berkacamata dengan kaos putih melototnya tanpa sepatah kata. Jong-U menanyakan sesuatu, tetapi pria tersebut cuman diam dan kembali ke kamarnya. Dan datang lagi seorang pria botak yang sangat gila mengatakan, itu bukan kamarnya, tapi kamar dia sambil ketawa tanpa sebab. Saat di kamar kos, terasa sempit dan tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh remaja itu. Saat sedang baring-baring, tiba-tiba ada telepon yang berdering, rupanya ibunya Jong-U yang sedang menanyakan kabarnya. Dan tiba-tiba ada suara ketukan pintu yang keras, sehingga mau tidak mau, Jong-U harus menutup teleponnya dan membuka pintunya agar tahu siapa yang memanggilnya. Rupanya terlihat seorang preman yang menyuruhnya untuk telepon di luar karena sangat mengganggu dirinya. Dan preman itu merasa jengkel kepada Jong-U. Tiba di lantai atas, Jong-U itu ditelepon lagi oleh Ji-En karena Ji-En menanyakan apakah dia sudah menemukan kos. Setelah menelpon, remaja itu melihat kamar pria berkacamata dan kaget karena di dalam kamar tersebut banyak sekali foto wanita yang memakai pakaian dalam. Dan pria berkacamata itu sedang mengunting foto cewek-cewek seksi. Di luar, pria botak gila sedang menemukan seekor kucing dan menari-nari tidak jelas di tangga. Sampai-sampai seorang pria tinggi membawa tas coklat itu bertanya kepada pria gila itu. Pria gila itu pun kembali ke kosnya dan bertemu si pria berkacamata dan pergi bersama-sama ke lantai kos putri dan melakukan hal aneh. Jong-U pun akhirnya ditelepon oleh kakaknya untuk pergi ke Daye Leon untuk minum-minum dan membicarakan kerjaan dia di hari esok. Setelah menelpon, Jong-U mencoba ke lantai kos putri. Padahal ya, Jong-U itu sudah dilarang untuk pemilik kos bahwa jika dia kesana, dia akan terluka. Tetapi, saat membuka pintu itu, pria botak itu menghampirinya dan menyuruhnya untuk berhenti. Di tempat lain, dua polisi sedang mengalami kesusahan karena mogok. Polisi cantik dan muda itu yang bernama Jung-Hua menyuruh polisi pria tidak perlu menderek mobilnya karena dia bisa memperbaikinya sendiri. Setelah beberapa lama, Jung-Hua berhasil menyalakan mobil itu dan kembali menjalankan tugasnya untuk mencari kasus hilangnya kucing. Dua polisi itu pun membahas seseorang yang psikopat. Saking gilanya, ia pun berani memakan hewan peliharaannya sendiri. Saat malam tiba, Jong-Hua bertemu dengan abangnya dan membahas soal karir abangnya yang sudah menjadi CEO dan pekerjaan Jong-Hua untuk besok serta menanyakan di mana adiknya ini tinggal. Setelah mengobrol panjang lebar, abangnya menyuruh Jong-Hua untuk merokok di luar dan setelah merokok, mereka menemukan dua orang pria sedang berantem. Jong-Hua pun rasanya ingin menghentikan perkelahian tersebut. Abangnya menyuruh untuk tidak ikut campur. Itu bukan urusan mereka berdua. Tetapi Jong-Hua pun langsung meleraikan mereka berdua agar tidak terjadi kematian di tempat itu. Sayangnya, orang-orang yang berada di distrik itu hanya melihat mereka bertengkar. Setelah pulang memakai taksi, Jong-Hua pun harus kembali ke Kos Eden dan seorang pria misterius yang membawa tas panjang berwarna coklat itu mengikutinya sampai ke dalam Kos Eden. Setelah seharian di Kos, Jong-Hua pun akhirnya mandi dan bertemu lagi dengan pria botak gila itu dan ingin meminjam samponya. Tetapi pria gila itu memakai samponya berlebihan hingga samponya Jong-Hua pun akhirnya habis. Sehabis mandi, Jong-Hua kabur ke dapur untuk memasak dan bertemu dengan preman tadi. Perman tadi menyuruhnya untuk memasak ramion sebanyak lima bungkus. Perman itu berbicara kepadanya untuk segera pergi meninggalkan Kos ini dan tidak bergaul dengan penghuni yang ada di Kos tersebut. Setelah makan, Jong-Hua pun merasakan lelah karena hari ini dia sudah banyak melakukan aktivitas. Namun, pria berkacamata Masum itu kembali melihatnya dengan tatapan kosong di balik dinding sambil memegang pisau di belakang tangannya. Pria itu pun berjalan pelan ke depan pintu kamar 303 milik Jong-Hua sambil berkata bunuh atau tidak. Jong-Hua pun terbangun dan menaiki lantai dua lagi dan memasuki kamar yang disangka tempat di mana pembunuhan itu terjadi. Rupanya itu hanyalah mimpi dan saat Jong-Hua terbangun, remaja berusia 27 tahun itu pun mendengar suara dari luar sedang terjadi pertengkaran antara si preman dan pria botak gila itu. Sayangnya, pria botak itu bukan pelakunya karena si gila itu rupanya punya saudara kembar. Sontak membuat preman itu kaget dan heran. Karena keributan itu, pria misterius pun membuka kamarnya dan menyuruh preman itu untuk berhenti. Tetapi, preman itu sontak melawan dan ingin memukul pria misterius tersebut. Dan tangan preman itu ditahan oleh pria misterius itu dan ingin mematahkannya jika dia berani melawan. Dan pada akhirnya, ending ditutup dengan ekspresi yang aneh dari para penghuni kosan tersebut. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dan komen untuk kelanjutan episode selanjutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton sampai akhir.